Baik kita ke informasi lain, pemirsa Polda Jawa Timur menerjunkan tim khusus dan membackup terkait peristiwa amblasnya Jalan Raya Nasional Sultan Agung di Jember, Jawa Timur. Sejauh ini polisi telah memeriksa 10 orang saksi diantaranya, ini 3 orang saksi mata yang melihat langsung detik-detik amblasnya sepadan jalan dan 7 orang pemilik rumah toko di kawasan tersebut. Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan, telah membentuk tim khusus untuk memeriksa kasus amblasnya Jalan Raya Sultan Agung di Jember, Jawa Timur. Kasus tersebut ditangani dari penyidik Diteres Krimung Polda Jatim dan Kepala Bidang Forensik Wilayah Jatim. Sejauh ini pihaknya telah memeriksa 10 orang saksi, 3 orang saksi mata dan 7 orang pemilik ruko. Selain itu, pihaknya juga memeriksa sejumlah rekaman closed circuit television atau CCTV di pinggir jalan yang merekam detik-detik sepadan jalan menelan 10. Tim khusus itu nantinya akan mengidentifikasi penyebab amblasnya jalan, apakah murni sebagai bencana alam atau kesebaliknya, dan akan melibatkan sejumlah ahli konstruksi bangunan. Pertama, adanya penurunan jalan setengah yang jalan merupakan jalan provinsi ya, Jalan Sultan Agung itu. Kemudian juga ada patahan. Nah, ini sudah dihimbau untuk masyarakat yang tinggal di ruko tersebut untuk mengosongkan, termasuk oleh pemda juga. Maka dalam hal ini nihil koruman jiwa. Sebelumnya, jalan Sultan Agung Jember yang berada tepat di jembatan Sungai Jompo Ambruk sekira pukul 4 pagi. 10 ruko ikut amblas ke dalam, meski kejadian tersebut tidak memakan korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.